assalamualaikum sobat inspiratif di video berikut ini saya akan membuat tutorial membuat ramuan dari rempah-rempah untuk menjaga imun tubuh selama menjalankan ibadah puasa dulu ya untuk video lanjutan dari manfaat Bina Hong akan launching setelah video ini jadi sahabat inspiratif tutorial dalam video berikut ini adalah tutorial cara membuat racikan rempah-rempah ala Sivalutka ya dan Anda bisa membuat racikan sendiri sesuai selera Anda kalau di video berikut ini saya membuat tutorial dengan cara direbus Anda bisa juga membuatnya dengan cara diiris tipis-tipis lalu diseduh dengan air panas lalu disaring airnya atau bisa juga seperti racikan para penjual jamu yaitu dengan cara diparut lalu ditambahkan sedikit air kemudian diperas untuk mendapatkan air dari rempah-rempahnya lalu diracik dengan air perasan rempah-rempah lainnya lalu diminum kalau di video tutorial berikut ini saya membuatnya dengan cara diiris tipis-tipis lalu direbus dengan kondisi air yang sudah mendidih baru dimasukkan irisan rempah-rempahnya tetapi direbus sebentar saja ya sobat inspiratif karena kita memasukkan rempah-rempahnya dalam keadaan air yang sudah mendidih sobat inspiratif jadi racikan ramuan rempah-rempah ini sebenarnya sudah lama keluarga saya mengkonsumsinya ya bukan hanya dalam rangka ibadah bulan puasa ini aja tapi memang sudah mengkonsumsinya dalam sehari-hari untuk meningkatkan imun tubuh kita namun alangkah baiknya jika selama bulan ramadhan ini kita membuat racikan ramuan rempah-rempah ini untuk menjaga imun tubuh kita agar kita tetap bugar dalam menjalankan ibadah puasa ya sobat inspiratif biasanya di hari-hari biasa saya dan keluarga mengkonsumsi air rebusan dari racikan rempah-rempah ini dua kali sehari yaitu di pagi hari dan sore hari namun berhubung ini bulan ramadhan jadi saya dan keluarga mengkonsumsi air rebusan dari racikan rempah-rempah ini di saat berbuka puasa dan saat sahur dan Alhamdulillah ya sobat inspiratif selama mengkonsumsi rebusan rempah-rempah ini memang kami rasakan berbeda dengan yang kami rasakan jauh sebelum kami mengkonsumsi rebusan rempah-rempah ini badan terasa lebih fit stamina tetap terjaga tidak letih tidak lesu dan selama saya mengkonsumsi air rebusan rempah-rempah ini tidak merasakan efek sampingnya justru badan serasa lebih bugar meskipun seharian menjalankan ibadah puasa dan aktivitas rutin di rumah Oke sobat inspiratif sebelum memulai tutorialnya ada baiknya kita ketahui dulu penjelasannya ya dari masing-masing rempah-rempah tersebut dan bagaimana jika rempah-rempah tersebut dikombinasikan dalam satu rebusan racikan rempah-rempah yang saya buat ini terdiri dari jahe kunyit temulawak dan serai berikut penjelasannya yang pertama jahe selain dapat menjaga imun tubuh jahe sangat baik dalam mengatasi peradangan pada tubuh jahe juga memiliki zat antibakteri yang berperan baik dalam meredakan flu dan batuk jahe juga dapat membantu dalam kondisi jantung hingga ke pencegahan kanker yang kedua adalah kunyit kunyit kayak akan antioksidan untuk menjaga imun tubuh kunyit dapat menghasilkan warna kuning alami yang juga banyak dimanfaatkan sebagai jamu herbal yang menyehatkan tubuh selain itu kunyit memiliki fungsi untuk meningkatkan kesehatan otak meredakan nyeri dan melancarkan pencernaan lebih dari itu kunyit juga dapat mencegah penyakit jantung gejala diabetes hingga dapat mencegah kanker yang ketiga adalah temulawak temulawak bahkan dipilih oleh presiden Jokowi sebagai salah satu racikan jamunya karena khasiatnya sudah teruji secara klinis ya sobat inspiratif jika meniliki manfaatnya secara tradisional temulawak banyak digunakan untuk menambah nafsu makan melancarkan asih hingga membersihkan tersebut darah namun dalam dunia medis temulawak memiliki zat anti-inflamasi dan anti hepatotoxic yang dipercaya dapat menjaga kesehatan hati menurunkan kadar kolesterol hingga mengurangi nyeri sendi untuk ramuan yang keempat adalah serai serai sering dikenal sebagai rempah yang aromanya kuat dan segar biasanya serai digunakan untuk bumbu masakan namun karena memiliki khasiat untuk kesehatan serai juga banyak digunakan sebagai minuman herbal serai memiliki kandungan seperti anti jamur anti anti-inflamasi antioksidan antibakteri dan anti depresan khasiat serai diantaranya dapat menjaga kadar kolesterol menurunkan tekanan darah meredakan gejala flu hingga mengatasi depresi lantas bagaimana jika rempah-rempah tersebut dikombinasikan penasaran kan sobat inspiratif sejatinya jamu di Indonesia biasa digunakan turun-temurun dari nenek moyang kita sebagai bagian dari tradisi namun jamu juga digunakan untuk menjaga kebugaran tubuh dan pencegahan penyakit jamu biasanya terdiri dari campuran berbagai tanaman obat menurut dokter Rianti Maharani MSI dokter herbal medik yang juga menjadi konsultan program pemberdayaan masyarakat Aliksa Sri Organik Indonesia penggunaan berbagai macam bahan tanaman obat dapat menguatkan khasiat dari jamu tersebut dan tak kalah pentingnya manfaat jamu adalah konsistensi dan kemauan untuk menjadikan ritual minum jamu adalah kebiasaan sehat nah sobat inspiratif langsung saja kita mulai tutorialnya ala Sivalutka ya oke sobat inspiratif kali ini kita akan membuat racikan dari tanaman-tanaman herbal ini ya untuk meningkatkan imun tubuh kita ini adalah 4 ruas jahe dan ini kunyitnya ya sobat dan ini adalah rimpang kemulawaknya ya sobat nah biasanya saya tambahin ini ya ini adalah serai jadi nanti kita cuci bersih dulu lalu semua bahan kita iris tipis-tipis ya sobat inspiratif ini ini adalah bahan-bahan herbalnya yang akan kita buat ramuan ya sobat inspiratif ini kunyit nah kunyit itu bedanya dengan temulawak beda banget ya sobat inspiratif kita akan iris tipis-tipis ya nah ini adalah irisan dari bahan-bahan rimpang yang tadi ya sobat inspiratif jangan lupa tambahkan gula merah atau gula aren supaya rasanya tidak terlalu hambar jadi ada manis-manisnya sambil kita mengiris tadi kita udah siapin airnya ya sobat inspiratif supaya segera mendidih nah ini airnya sudah mendidih langsung saja kita masukkan irisan-irisan dari rempah-rempah tadi kita rebus sebentar saja jangan terlalu lama ya sobat inspiratif lalu kita tambahkan gula merah atau gula arennya secukupnya agar anak-anak juga suka mengkonsumsinya ini air rebusannya sudah mendidih lalu kita matikan saja apinya dan biarkan hingga dingin tapi enak juga kita konsumsi jika selagi masih hangat nah ini adalah rebusan dari rempah-rempah tadi ya sobat inspiratif siap kita sajikan selagi masih hangat oke sobat inspiratif cukup sekian dulu video tutorial kali ini ya silahkan di share untuk berbagi manfaat kepada orang lain semoga kita tetap bisa meningkatkan dan menjaga imun tubuh kita agar tetap lancar dalam menjalankan ibadah puasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye müzik 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 Terima kasih.